Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du. Menurut-menurutku, kelas 10 Mipadu yang Pak Pak istintai. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat. Kayaknya ini sebagian besar sudah mulai ke Yogyakarta ya? Terutama yang di boarding. Kayaknya sudah Pak Fais lihat seliwar-seliwar. Tahu bahasa Jawanya seliwar-seliwar nggak? Bahasa Indonesia? Lewat. Lewat-lewat. Lewat-lewat gitu. Tapi semuanya sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, alhamdulillah. Tetap ikuti anjuran dari pemerintah kaitannya dengan protokol kesehatan. Pak Jovita izin telat masuknya soalnya perut sakit. Assalamualaikum, Bapak. Zikra Naila izin nelat. Bentar, Pak. Oke, nanti Pak Fais presensi di akhir, insya Allah. Nah, ada yang ingat nggak kemarin kita terakhir sudah belajar apa kimia? Tabel periodik. Ah, betul. Tabel periodik, SPU. Cara? Anggap buku bentar, Pak. Oke. Cara menentukan letak dan unsur sudah ya kemarin ya? Sudah. Oke, kita juga sekarang masih di tabel periodik. PowerPoint Pak Fais kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Yang ini sudah belum kemarin? Sudah. Sudah ya? Yang mana? Ini, di PowerPoint Pak Fais ini kelihatan nggak? Sudah. Golongan dan periode ini sudah kemarin? Sudah. Sudah, ngebut sekali ya punya kalian ya. Sudah belum? Sudah. Kayaknya kemarin baru terakhir itu letak deh. Letak kan? Iya. Dari nomor atom. Nomor atom itu kemudian kita tuliskan konfigurasinya. Kemudian letaknya gitu kan ya? Di periode berapa? Golongan berapa gitu kan? Iya. Oke, nggak apa-apa ya Pak Fais. Sedikit ulangi karena materi yang akan Pak Fais sampaikan pada hari ini juga masih ada kaitannya. Yaitu tentang sistem periodik modern. Nah, digambar ini adalah namanya sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Nah, yang menemukan itu namanya Henry Mosley. Henry Mosley merumuskan sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur ini berdasarkan dengan kenaikan nomor atom. Kalau lajur vertikal, vertikal itu atas kebawah ini ya. Kalau dari atas kebawah itu namanya golongan. Nah, kalau horizontal ini mendatar itu namanya satu periode. Nah, golongan pertama itu ini dimulai dari hidrogen. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, sesium, pransium. Itu namanya golongan 1A. Ini golongan, atau kalau versi internasional sekarang itu namanya golongan 1. Golongan 2 itu adalah beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Kemudian ini golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sehingga ada 18 golongan. Cuma kalau yang kita pakai di SMA, kita masih pakai penggolongan yang belum modern dikit. Karena kita menggunakannya ini namanya golongan 1A. Ini golongan 2A. Ini golongan 3A. Ini 4A. Ini 5A. O ke bawah itu 6A. F ke bawah itu 7A. HE ke bawah itu 8A. Nah, kalau yang kuning ini itu namanya golongan transisi. Oke. Nanti insya Allah di slide berikutnya akan Pak Faiz tampilkan juga anggota dari masing-masing golongan tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Belum? Kalau belum ada yang didiskusikan Pak Faiz mau tanya. Mas Farhan Naufal bisa dengar Pak Faiz? Mas Farhan Naufal? Mas Farhan Naufal? Halo? Mas Farhan Naufal? Dengar Pak Faiz ya? Mas Farhan Naufal ya? Nulik-nulik Pak. Ya, oke. Mas Farhan, kalau golongan itu disusun dari mana ke mana? Yang segolongan itu dari mana ke mana? Atas ke bawah atau kanan ke kiri? Yang segolongan. Yang satu golongan. Atas ke bawah. Oke, betul. Kemudian kalau periode? Ya, kiri ke kanan. Oke, betul. Bisa ya? Oke, Pak Faiz lanjutkan. Ini golongan sudah, periode sudah. Ini kemarin juga konfigurasi elektron letak unsur juga sudah. Nah, golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur. Kemarin kita sudah pelajari elektron valensi. Itu kan elektron yang berada di kulit terakhir. Kalau S ya berarti S saja. Kalau P berarti dijumlahin dengan S. Kalau D juga dijumlahin dengan S. Kemudian cara penulisannya adalah ditulis dengan angka Romawi. Kemudian di akhiri A, kalau dia di golongan utama. Kemudian di akhiri huruf B, kalau dia di golongan tambahan. Golongan tambahan masih dibagi lagi jadi dua. Yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Pak Faiz kembali ke slide sebelumnya. Golongan utama itu ini ya. Ini 1A, H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Golongan 2A, B, I, M, G, C, A, S, R, B, A, R, A. Nah, yang warna kuning di tengah ini namanya golongan transisi. Warna kuning di tengah itu namanya golongan transisi. Kemudian ini kembali ke golongan utama lagi. Kemudian golongan transisi dalam itu yang mana? Nah, ini yang tertulis, terpisah ini namanya golongan transisi dalam. Oke, golongan 1A itu ada nama khususnya, yaitu namanya alkali. Golongan 1A itu namanya alkali. Kemudian kalau 2A itu namanya alkali tanah. Kemudian golongan 3A itu namanya golongan aluminium. Golongan 4A itu namanya golongan karbon. Golongan 5A itu namanya golongan nitrogen. Golongan 6A namanya golongan kalkogen. Kemudian 7A itu disebut dengan halogen. Dan golongan 8A itu disebut gas mulia. Nah, kalau kalian kelas 10 lebih difokuskan untuk mendalami yang golongan A ini. Jadi nanti sering-sering kalian cermati tabel peredik unsur. Bisa mudah kalian dapatkan. Googling itu langsung dapat. Nah, kalau golongan 1A yang alkali tadi, unsur-unsurnya yaitu H, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, sesium, sama fransium. Kemudian kalau golongan 2A yang disebut alkali tanah, itu terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kemudian golongan 3A yang disebut aluminium, itu terdiri dari burun, kemudian aluminium, galium, indium, sama tellurium. Kemudian untuk golongan 4A atau golongan karbon, itu anggotanya adalah karbon, silikon, germanium, kemudian timah, SN itu nama Indonesia timah, kemudian sama timbal, TB. Kemudian golongan 5A itu golongan nitrogen, terdiri dari nitrogen, fosfor, arsen, kemudian stebium, sama bismuth. Golongan 6A yang kita sebut kalkogen, itu terdiri dari oksigen, kemudian sulfur atau belerang, selenium, tektanium, sama polonium. Kemudian golongan 7A atau halogen itu ada fluorine, klorine, bromine, iodine, sama astatin, dan yang terakhir gas mulia atau 8A itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kalau kita cermati, kemarin juga mungkin sudah Pak Faiz sampaikan, kalau golongan 1A itu terakhirnya S1, golongan 2A terakhirnya S2, golongan 3A itu S2P1, dan seterusnya. Pokoknya kalau S dan P di jumlah itu ketemu dengan nomor golongannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Belum, kalau belum berarti Pak Faiz yang tanya. Pak Faiz mau tanya ke Reza Widya, minta tolong kamera diaktifkan dulu Reza Widya. Oke, golongan 1A disebut apa mas? Nama khusus golongan 1A, Al Kali, oke betul. Berikutnya Pak Faiz mau tanya ke Mas Adhiyatma. Halo Mas Adhiyatma, bisa dengar Pak Faiz? Adhiyatma, bisa dengar Pak Faiz? Mas Adhiyatma? Adhiyatma, Adhiyatma? Belum dengar Pak Faiz? Oke, Pak Faiz ganti. Ke satu lagi, siapa ya? Mas Rasha dan Wibisono, bisa dengar Pak Faiz? Bisa Pak. Oke, minta tolong kamera bisa ditampilkan dulu? Benar, benar. Iya. Golongan tujuan nama khususnya apa mas? Login. Oke, terdiri dari apa saja unsurnya? F, C, C, I, CL, BR, L, I, I, sama AT. Oke, betul sekali. Makasih Mas. Perlu diperhatikan anak-anakku sekalian bahasanya dalam menulis unsur-unsur kimia itu agak alay. Agak alay itu artinya kadang huruf besar, huruf kecil dicampur pakai nomor gitu, walaupun itu ada aturannya sendiri. Nah, salah satu aturannya adalah kalau unsur itu terdiri dari dua huruf, maka huruf pertama pakai huruf besar. Dan huruf kedua huruf kecil. Misal, litium. Litium itu simbolnya LI. Nah, L-nya huruf besar, I-nya menggunakan huruf kecil. Contoh yang lain, misal barium. Barium kan simbolnya BA. Nah, yang pertama B itu huruf besar, yang A huruf kedua adalah menggunakan huruf kecil. Begitu ya. Oke, berikutnya Pak Faiz lanjutkan. Ini adalah yang golongan tambahan atau golongan transisi. Tadi sudah Pak Faiz sampaikan golongan transisi yang warnanya kuning tadi digambar Pak Faiz. Kalau yang transisi dalam itu yang di luar tabel periodik. Kemudian periode itu menyatakan jumlah kulit atom unsur, kemudian ditulis dengan angka Arab, dan terdiri atas tujuh periode. Kalau periode satu itu jumlah unsurnya cuma dua, periode dua ada lapan, dan seterusnya. Ini, oh iya, ini kemarin sudah. Nah, sekarang kita ke sifat unsur dalam tabel periodik unsur. Nah, yang pertama logam dan non-logam. Ternyata dalam satu golongan, dari atas ke bawah itu sifat logamnya semakin bertambah. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logamnya semakin berkurang. Dalam satu golongan, itu dari atas ke bawah itu semakin bersifat logam. Semakin kuat logamnya. Misal, litium dengan natrium itu kan satu golongan. Iya kan? Nah, litium kan berada lebih atas. Berarti lebih rendah dia sifat logamnya. Karena ini, dari atas ke bawah sifat logamnya kan makin bertambah. Berarti antara litium dengan natrium, lebih logam siapa? Lebih logam natrium. Kalau seperiode, semakin ke kanan, sifatnya semakin berkurang. Misal, natrium dengan magnesium, ini kan seperiode. Karena ke kanan itu semakin berkurang, berarti Na itu lebih logam daripada magnesium. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum Pak Faiz lanjutkan. Berikutnya terkait dengan wujud. Wujud itu kan kalau di kimia dan fisika ada tiga jenis. Yaitu gas, cair, sama padat. Nah, kalau yang gas itu di sini yang berwarna ungu. Bisa kalian cermati ya, ada hidrogen, kemudian ada helium, ada neon, kemudian argon, kripton, senen, radon, nitrogen, oksigen, florin, dan klorin. Kemudian yang hijau itu adalah contoh unsur yang wujudnya cair. Contohnya bromin dan HG. HG ini raksa, hidrargirum itu raksa. Satu-satunya logam yang bentuknya atau wujudnya cair itu adalah raksa. Kemudian yang abu-abu ini berupa padatan. Itu ya. Pak Faiz lanjutkan ke sifat-sifat unsur. Kalau sifat unsur golongan 1A, ada yang ingat nama khususnya apa? Alkali, betul. Sifat unsur golongan alkali yaitu yang pertama bersifat logam, kecuali hidrogen. Hidrogen itu walaupun diletakkannya di golongan 1A, tapi dia gas, bukan logam. Kemudian lunak dan dapat diiris. Walaupun dia logam, tapi ternyata lunak bisa diiris. Kemudian ringan, terbukti dari masa jenisnya yang kurang dari 1 gram per sentimeter kubik. Kemudian reaktif terhadap air. Semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom. Berarti dari atas ke bawah itu semakin reaktif. Reaktif itu artinya mudah bereaksi. Sehingga kalau reaktif terhadap air, itu mudah bereaksi dengan air. Bahkan natrium, itu kalau direaksikan secara langsung dengan air, itu bisa meledak. Kemudian sifat unsur golongan 2A. Golongan 2A nama khususnya apa? Ada yang ingat? Betul sekali, Mas Rehan. Iya, betul sekali. Golongan 2A itu bersifat logam. Dan sama dengan 1A tadi, yaitu reaktif terhadap air. Walaupun kereaktifannya lebih kecil dibandingkan unsur golongan 1A. Kalau golongan 1A tadi bereaksi dengan air bisa meledak, kalau golongan 2A ya mungkin hanya letupan-letupan saja. Kemudian sifat unsur golongan 7A. Golongan 7A, ada yang ingat namanya apa golongan 7A? Halogen. Betul sekali, Mbak Hasdan ya. Betul ya, Mbak Hasdan? Iya. Namanya halogen. Halogen itu bersifat non-logam. Kemudian berupa molekul diatomik. Molekul diatomik itu terdiri dari 2 atom. Di itu artinya 2, atomik itu atom. Terdiri dari 2 atom. Jadi di alam dia ditemukannya kalau F itu ya F2. Kalau Cl ya, Cl2. Br ya, Br2, I ya, I2. Kayak gitu, itu namanya molekul diatomik. Kayak oksigen itu. Oksigen juga O2 gitu kan. Kemudian beracun. Dia juga berwarna dan juga reaktif terhadap unsur golongan 1A. Reaktif terhadap unsur golongan 1A. Nah, kemudian sifat unsur yang berikutnya adalah golongan. Bentar, Pak Faiz ada tamu. Bentar. Yaudah, enggak apa-apa. Oke, Pak Faiz selanjutkan. Untuk sifat unsur golongan 7A itu, eh, sorry, 8A. 8A itu namanya gas mulia. Sifatnya adalah non-logam. Kemudian berwujud gas monoatomik. Nah, kalau tadi yang 7A itu diatomik. Kalau 8A itu monoatomik. Jadi dia langsung unsurnya. Misal argon ya AR saja. Senon ya XE saja. Kemudian dia sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain. Dan titik leleh atau titik didihnya ternyata sangat-sangat rendah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan. Sangat tinggi menimbulkan, menimbulkan ketergantungan. Belum? Oke, belum Pak Faiz selanjutkan. Masa atom relatif. Nah, masa atom relatif itu adalah secara sederhananya adalah penjumlahan dari masa atom relatif tiap-tiap atom. Insya Allah nanti ini dipelajari di bab berikutnya. Tidak Pak Faiz jelaskan secara rinci di sini. Nah, kemudian Pak Faiz selanjutkan tentang sifat keperedekaan unsur. Yaitu sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan. Atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Yang pertama kita pelajari nanti adalah jari-jari atom. Kemudian yang kedua energi ionisasi. Yang ketiga afinitas elektron. Dan yang keempat adalah keelektronegatifan. Pertama kita cermati dulu tentang jari-jari atom. Nah, jari-jari atom yaitu jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Dan ternyata secara pengamatan oleh ilmuwan, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Dan juga dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari atomnya semakin kecil. Nah, ini sudah ada penggambarannya. Misal, tadi kan di sebelah kiri ini tertulis, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari atom-atomnya semakin besar. Ini LI dengan NA, kan lebih gede NA ya, semakin turun itu semakin besar. Sedangkan kalau dalam satu periode, itu dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Ini NA gede, MG mengecil, AL mengecil, SI mengecil, dan seterusnya. Nah, kecil-kecil, kecil, 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 gitu. Dari sini, tahu ya penggambarannya ya. Bisa dibayangkan? Sudah mulai masuk ke materi abstrak ini, kimia yang abstrak. Oke, berikutnya energi ionisasi. Nah, energi ionisasi atau potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Ini, dari atas ke bawah semakin berkurang, dari kiri ke kanan semakin bertambah. Oke, ada yang chat Pak Faiz. Pak Izin ke toilet, oke. Ya, oke Pak Faiz selanjutkan. Afinitas elektron. Nah, pengertian afinitas elektron yaitu besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, maka semakin mudah atom-atom tersebut untuk menangkap elektron. Besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Berikutnya adalah keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifannya semakin berkurang. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya semakin bertambah. Ini ya, dalam satu golongan, dari atas ke bawah semakin berkurang cenderungnya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode itu semakin bertambah. Cenderungnya loh ya, kecenderungannya. Walaupun ada pengecualian, misal di sini ini berkurang, tapi kemudian ke sini bertambah lagi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Itu yang gas mulia kenapa kosong? Ya, gas mulia karena dia sudah stabil, maka dia tidak diketahui keelektronegatifannya. Karena kan ini, dari pengertiannya, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Nah, si gas mulia itu sudah tidak bisa menarik dan tidak bisa ditarik itu secara teori. Karena gas mulia itu sudah stabil. Nah, stabil itu apa insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, di bab selanjutnya. Tapi pertanyaan yang bagus bahasanya, golongan 8A kok tidak ada? Ya, karena golongan 8A sudah stabil tanpa menarik elektron atau melepaskan elektron. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Oke, insya Allah ini materi sampai sifat keperedekaan unsur ini batasan kita untuk nantinya PTS. Kalau tidak salah nanti PTS-nya sekitar akhir bulan ini, akhir September, nanti tunggu saja surat pemberitahuannya menyusul. Jadi, dimulai dari teori atom bur, kemudian teori atom modern, mekanika kuantum, kemudian menuliskan konfigurasi elektron, menentukan letak unsur, kemudian sistem periodik unsur, dan juga sifat-sifat periodik unsur ini. Insya Allah nanti materi PTS-nya sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti ada kisih-kisihnya enggak? Oh, insya Allah ada. Insya Allah nanti Pak Faiz sampaikan juga kisih-kisihnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, minta tolong diperlihatkan wajah kalian yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Insya Allah akan Pak Faiz presensi setelah wajah kalian tertampilkan. Mas Rehan Arisa Putra, minta tolong diperlihatkan wajahnya Mas Adhiyatma dari tadi, belum konek kayaknya Mas Adhiyatma. Ya, Pak Faiz perlihatkan presensinya. Nanti minta tolong dicekkan di kolom chat ya, siapa tahu ada yang izin ke toilet pas Pak Faiz panggil. Anur Fadillah hadir? Hadir, Pak. Adhiyatma hadir? Hadir, tapi enggak respon ya. Afnandita? Sebenarnya Afnandita itu masih sekolah di sini enggak ya? Ada yang tahu kah kabarnya? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Revali belum tahu? Iya, belum tahu. Oke. Ajeng? Ajeng Kusumadewi hadir? Hadir, Pak. Oke. Alif Fadil hadir? Hadir, Pak. Oke. Ananda Abdullah? Ananda Abdullah? Kemarin enggak hadir? Sekarang enggak hadir sih, Pak? Enggak hadir juga, Pak. Oke. Di grup chat, apa, chat grup di WA, izin enggak Revali? Enggak tahu? Enggak, Pak. Enggak izin. Anastasia Sayidina? Hadir, Pak. Andita Mutiara hadir? Hadir, Pak. Anishya Hasdan hadir? Hadir, Pak. Atania? Atania Azkanuha? Atania Azkanuha hadir? Hadir, Pak. Oke. Bintang Mahardika? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Kalista? Hadir, Pak. Dini Novalia? Hadir, Pak. Oke. Farhan? Farhan Noval? Hadir, Pak. Oke. Tintang. Farhan hadir, Pak. Oke. Jovita? Hadir, Pak. Muhammad Al-Khondar? Hadir. Oke. Hadir. Muhammad Amardhani? Hadir. Oke. Muhammad Ega? Muhammad Ega? Hadir, Pak. Oke. Nazra? Tadi Nazra udah nyoba masuk, tapi kode itunya belum bisa. Tapi kayaknya di-lock sama, Pak. Oh, gitu? Oh, iya, iya. Maaf ya, maaf. Oke, berarti Pak Faiz anggap hadir. Nanti sampaikan permohonan maaf Pak Faiz. Oke, Pak. Oke. Nur Azmina? Nur Azmina? Sekali lagi Nur Azmina ada? Hadir, Pak. Oh, hadir. Koneksinya jelas. Oh, siap. Putri Rizky Amelia? Putri Amelia? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Pak, koneksi. Ya, siap. Raditya Rizky Ramadhan? Hadir, Pak. Oke. Rehan Silmi? Hadir, Pak. Oke. Rashdan Misbahuddin? Hadir, Pak. Oke. Revali? Hadir, Pak. Rehan Arisa Putra? Hadir, Pak. Sip. Reza? Hadir, Pak. Sip. Sania? Sania Nabila? Sania Nabila Salsabila? Hadir, Pak. Oke. Syahzada? Hadir, Pak. Oke. Zikra? Hadir, Pak. Sania Hoirun? Hadir, Pak. Ya, tadi kita sudah belajar tentang sifat periodik. Kameramu tidak di-on. Unsur. Oke. Pak Fais. Print screen dulu. Pose yang ganteng, yang cantik ditampilkan. Muhammad Amardhani. Aditya dari tadi kayaknya enggak connect. Mas Adiatma. Di... Oke. Kamera di-on kan bisa? Pak Fais. Iya. Wajahnya tampilkan. Satu, dua, tiga. Sip. Ada pertanyaan terakhir? Oh ya, halaman dua Pak Fais. Presensi juga. Ternyata ada halaman dua juga. Halaman dua. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Ada pertanyaan sebelum Pak Fais akhiri? Tidaklah. Oke, kalau tidak Pak Fais cukupkan pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita jumpa pekan depan. Insya Allah. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Sama-sama. Kami sekeluarga mengucapkan sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya tinggalnya tinggalnya. Kentang. Halo. 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 Ya, Pak Fais yang live ya. Makasih. Halo. Terima kasih.